Halo guys, semuanya datang kembali di channel SunSync, di mana kita akan membahas berbagai cerita sejarah yang menarik. Tapi sebelumnya dari kalian, tau gak, kalau cerita sejarah yang sering kita dengar waktu sekolah dulu, lebih banyak membahas tentang kekerasan dan kejahatan. Contohnya seperti peperangan masa kerajaan Nusantara, pemberantakan pasca kemerdekaan, dan yang menjadi misteri hingga sekarang yakni pembantaian G30 SPKI. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang cukup berbeda nih, yaitu tentang Humankind History yang ditulis oleh sejarawan bernama Rutger Brickman. Pembahasan anak sejarah ini sebenarnya sangat panjang, jadi kita udah membaginya menjadi tiap tema dalam satu video. Langsung aja, jadi gini ceritanya. Oke, kita mulai dari tema yang pertama yaitu tentang revolusi manusia dan kebangkitan Hompopapi. Sejarawan Rutger Brickman menemukan suatu hipotesa baru dari evolusi manusia, yang menjelaskan awal bagaimana manusia bisa bertahan dari berbagai perubahan dunia yang cukup ekstrim di masa lalu, dan bisa mendominasi dunia di masa modern sekarang. Dia menyebut fenomena ini dengan sebutan kebangkitan Hompopapi. Hipotesa ini berawal dari pertanyaan dari sejarawan. Kenapa manusia menjadi salah satu makhluk hidup dominan di dunia yang bisa bertahan hidup sampai sekarang? Yang mana manusia purba pada masa dahulu merupakan makhluk yang lemah dan berada pada posisi bawah pada rantai makanan. Apalagi jika kita membayangkan manusia purba pada masa di mana predator besar masih hidup seperti dinosaurus dan hewan-hewan besar lainnya. Pastinya manusia pada masa itu menjadi mangsa berburu mereka, bukan? Jika kita kembali melihat pada masa lalu, dunia mengalami berbagai perubahan lingkungan yang cukup ekstrim. Salah satunya yaitu zaman es. Namun sekali lagi, manusia bisa bertahan hidup. Hebat juga ya nenek moyang kita? Menurut sejarawan Rutger Brickman, bagaimana manusia bisa bertahan dari berbagai cobaan dunia yang semakin kesini, semakin kesana itu karena manusia mengalami evolusi. Nah, agar pembahasan kita tidak seperti cerita konspirasi di sana-sana lainnya, kita bahas dulu evolusi pada sudut pandang ilmu pengetahuan. Kalau kita mencari akarnya di catatan sejarah, pasti akan merujuk pada nama seorang peneliti yang sempat memuncangkan dunia karena teorinya dikatakan disedangan dengan agama, yaitu Charles Darwin. Melalui bukunya yang terjudul The Origin of Species, menurut teori Darwin, evolusi adalah proses penyesuaian adaptasi dengan lingkungan dan keadaan demi meningkatkan kemungkinan bertahan hidup lebih tinggi. Sebagai contoh, dapat dilihat pada rubah kutub dan burung partwiggan, yang mana keduanya memiliki bulu yang putih hasil adaptasi dengan lapisan es yang juga putih. Dengan bulu yang putih, rubah putih dan bulu partwiggan akan sulit dilihat oleh predator maupun wangsanya, sehingga dapat bertahan hidup dengan baik. Namun, sebagai konsekuensi, maka rubah kutub dan burung partwiggan sangat jarang sekali memiliki keturunan dengan warna selain putih. Bagaimana rubah kutub dan burung partwiggan beradaptasi dengan lingkungan sekitar hingga mereka merubah genetika dan wujud fisik demi keberlangsungan hidup? Art tersebut merupakan contoh dari evolusi. Sedangkan, bagaimana proses evolusi pada manusia juga dapat kita lihat pada manusia purba masa lalu, di mana manusia purba ratusan ribu tahun yang lalu digambarkan tumbuh banyak bulu pada seluruh tubuh. Bulu yang tumbuh tersebut berfungsi untuk melindungi tubuh manusia purba dari suhu dingin ketika malam hari. Namun, ketika manusia sudah mulai tinggal menetap di goa, dan manusia purba menemukan api untuk menghangat tubuh ketika malam. Berjalannya waktu, bulu di tubuh manusia purba mulai berkurang, dan hanya menyisakan rambut di kepala untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Sayangnya, teori evolusi dari Charles Darwin sendiri masih belum sempurna, dan tidak bisa menjawab bagaimana cara manusia dapat mendominasi dunia. Menurut sejarawan Rutger Beckman, ada kelemahan pada teori evolusi Darwin, yaitu seluruh makhluk hidup di dunia ini seharusnya mengalami evolusi untuk bertahan hidup menghadapi takdir berat mereka di muka bumi ini. Namun, kenapa hanya manusia yang bisa bertahan dan mencapai puncak rantai makanan di masa sekarang? Apa yang berbeda dari evolusi yang terjadi di manusia dengan makhluk hidup lainnya? Atau sebenarnya ada faktor lainnya yang tidak terlihat? Selama beberapa tahun, para peneliti berusaha mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Banyak hipotesis dan percobaan yang mulai dilakukan. Masa pencarian jawaban ini, para peneliti tersebut oleh sejarawan Rutger Beckman, dikelompokkan pada beberapa kategori besar. Kategori pertama, para peneliti ini percaya kalau manusia berhasil bertahan hidup dan mencapai puncak tantai makanan karena kecerdasan. Salah satu peneliti tersebut bernama Joseph Hendrick. Dalam tulisannya yang berjudul, Bagaimana budaya mendorong evolusi manusia menjinakkan spesies kita dan membuat kita cerdas? Penelitian ini berusaha membuktikan dengan melakukan percobaan tes kecerdasan dengan menilai pemahaman spasial, kalkulasi dan pemahaman sebab akibat antara manusia balita melawan simpanse dan orang lutan. Hasilnya ternyata cukup menjinakkan. Manusia balita tidak mendapatkan juara melawan simpanse dalam tes kecerdasan. Banyak peneliti yang tidak menerima hasil tes tersebut. Mereka menganggap penelitian tersebut masih terdapat bias karena menggunakan balita sebagai partisipasi percobaan. Sehingga penelitian ini pun dikembangkan lebih lanjut dengan bekerjasama dengan peneliti yang berada di Jepang. Mereka melanjutkan penelitian dengan menggunakan subjek yang berbeda dari sebelumnya, yaitu manusia dewasa dan simpanse. Percobaan ini cukup terkenal sebenarnya, dilakukan dengan menampilkan angka antara 1 sampai 9 di sebuah layar. Selanjutnya angka tersebut berganti menjadi warna putih yang nantinya subjek harus menebak angka tersebut. Sekilas banyak peneliti beranggapan kalau manusia dewasa bisa mengalahkan simpanse, akan tetapi hasilnya tidak jauh berbeda dari peneliti Jerman sebelumnya. Simpanse menjadi juara dengan skor yang lebih tinggi dari manusia. Ternyata manusia tidak lebih hebat dalam hal mengingat daripada simpanse. Hal ini meruntuhkan hipotesis dari kelompok penganut kecerdasan. Kesimpulannya adalah, manusia tidak menaklukkan dunia hanya dengan kecerdasan saja. Setelah kelompok pertama tumbang di medan peperangan, selanjutnya hipotesa dari kelompok kategori besar kedua mulai muncul. Kelompok kedua ini berbeda dengan kelompok pertama yang berusaha menjawab pertanyaan dengan riset penelitian dan percobaan. Mereka cenderung mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui filsafat. Menurut Rutger-Bragman, kelompok kedua ini melakukan berbagai proyek pemikiran dan berbagai perdebatan, hingga sampai mereka pada salah satu landasan berpikir berdasarkan karya filsafat yang lahir pada masa renaissance. Dasar dari hipotesa ini berasal dari seorang filsuf terkenal, bernama Niccolo Machiavelli, dalam bukunya yang berjudul Two Principes. Dalam bukunya, Machiavelli menyarankan demi mempertahankan kekuasaan, seorang pemimpin harus memiliki keahlian dalam menggunakan kebohongan dan pengelabuan. Karena kebohongan merupakan kemampuan yang efektif dalam mendominasi sebuah kekuasaan. Hmm, hipotesis ini sangat menarik, karena menurut teori dari kelompok tersebut menyebutkan kalau manusia berhasil mendominasi dunia dengan cara melakukan tipu muslihat kepada makhluk hidup lainnya. Kelompok kedua ini menggunakan kediptatoran dari Adolf Hitler sebagai bukti dari hipotesis mereka, di mana si Adolf Hitler ini menggunakan buku Two Principes sebagai salah satu referensinya dalam memimpin tentara Nazi Zerman ketika perang dunia kedua. Bahkan, tentara Nazi Zerman sampai dikatakan sebagai salah satu prajurit terkuat dalam sejarah umat manusia. Namun, menurut sejarah Wadud Gerbrekman, hipotesis dari kelompok kedua ini sangat menarik sekaligus fakta yang menakutkan. Pasalnya, seiring berjalannya waktu, seharusnya kemampuan manusia dalam menggunakan kebohongan untuk menipu makhluk hidup lainnya pastinya akan semakin canggih. Namun, hipotesis kebohongan ini ternyata gagal dipertahankan. Hal tersebut terbukti ketika terdapat penelitian yang berhasil membuktikan kalau kemampuan simpansi dapat mengalahkan manusia dalam melakukan kebohongan. Dalam buku yang ditulis oleh Maria Konikova, yang berjudul Permainan Kecaya Diri berhasil membuktikan kalau ternyata manusia memiliki kecenderungan untuk percaya terhadap orang lain. Hal ini pun membuktikan kalau seandainya kemampuan berbohong adalah kunci untuk mendominasi dunia. Seharusnya simpansi yang berada di puncak kantai makanan, namun realitasnya mereka sekarang berada di kebun binatang, dan manusia berada di rumah yang sangat nyaman untuk ditinggali. Setelah jatuh bangun para peneliti dan filsuf bertarung argumen dan tidak menemukan jawaban, barulah muncul secerca harapan ketika memasuki akhir abad ke-20. Ada seorang ahli zoologi dan genetika sekaligus seorang dosen yang cukup terkenal bernama Dimitri Belyaev di Moskow. Pada tahun 1958, ia sedang melakukan suatu penelitian dan membutuhkan seseorang yang dapat membantunya. Akhirnya, ia menemukan seseorang yang cocok dan terkapasitas dengan pekerjaan itu, yang mana merupakan mahasiswanya sendiri. Orang yang berhasil memikat Dimitri itu bernama Ludmila Trut. Ludmila sendiri memiliki kemampuan, skill, dan juga kecerdasan yang diakui oleh Dimitri. Walaupun ia masih tergolong berumur muda, Dimitri menawarkan sebuah pekerjaan untuk membantunya meneliti tentang genetika hewan. Namun, Ludmila sendiri sempat ragu dengan pekerjaan itu, dan tidak langsung menerima pekerjaan tersebut. Karena penelitian yang ingin dilakukan oleh Dimitri itu berada di wilayah perbatasan Kazakhstan dan Mongolia, yang pada saat itu merupakan wilayah konflik. Di samping itu, penelitian ini juga bersifat sangat rahasia, dan dianggap sangat berbahaya oleh rezim komunis di Uni Soviet karena dianggap mendukung golongan kapitalis. Kayaknya kalau sampai Uni Soviet udah concern pasti bahaya sih. Aku aja nih, kalau ditawarin pekerjaan itu, pastinya mikir dua kali deh. Tapi sebenarnya yang membuat ragu Ludmila sendiri bukan tentang ancaman Uni Soviet atau wilayah tempat penelitiannya. Tapi, apa yang ingin diteliti oleh Dimitri itu sendiri? Karena ini cukup membingungkan dan terkesan mustahil untuk dilakukan. Apa yang ingin diteliti oleh Dimitri? Yaitu mencoba untuk bagaimana merubah seekor rubah menjadi anjing. Tapi, apa yang ingin dilakukan oleh Dimitri bukan merubah-rubah menjadi anjing secara harfiah, melainkan itu adalah sebuah ungkapan. Yang ingin dilakukan oleh Dimitri itu sebenarnya merubah-rubah secara genetika dari sifat predator liar dan ganas menjadi hewan peliharaan yang lucu dan imut seperti anjing. Namun, hal ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Ludmila sendiri. Apa sebenarnya tujuan dari percobaan yang ingin dilakukan oleh Dimitri itu? Oke, untuk memahami tujuan dari penelitian Dimitri, kita harus kembali membahas tentang teori evolusi milik Charles Darwin. Sepanjang hidupnya, Charles Darwin menghabiskan dengan mengamati proses evolusi dari berbagai makhluk hidup. Dia menemukan kemiripan suatu perubahan sifat yang sama dari hewan-hewan yang telah berhasil dicinalkan oleh manusia, seperti babi, kerinci, anjing, sapi, domba, dan sebagainya. Sifat itu diduga telah dipertahankan dan diturunkan secara konsisten turun-temurun selama berjalannya waktu. Temuan Charles Darwin itu adalah perubahan dari sifat ganas dan buas menjadi ramah dan imut. Menurut Charles Darwin, seharusnya sifat kelamahan yang ada di berbagai hewan yang telah dicinalkan oleh manusia merupakan hasil dari proses adaptasi genetika terhadap situasi, berupa kondisi lingkungan yang semakin nyaman dan melimpahnya makanan tanpa perlu berburu. Proses itu pastinya dimulai dari hewan yang ganas atau predator. Sifat keganasan dan kepedatoran yang dimiliki oleh hewan liar itu merupakan kebutuhan yang harus dimiliki untuk bertahan hidup, yaitu untuk berburu dan mencari makanan. Melalui temuan dari Charles Darwin itu, Dimitri ingin mencoba mengulangi proses evolusi hewan predator ganas menuju hewan yang lebih cinak, atau lebih tepatnya mengubah rubah liar predator menjadi rubah yang paling ramah. Kalau dianigma atau game, apa yang ingin dilakukan Dimitri ini kayak mencoba untuk mentamer rubah biar jadi familiar ya? Akhirnya percobaan Dimitri ini dilakukan pada suatu tempat peternakan besar yang dikontrak olehnya yang telah didesain memiliki ribuan kandang di dalamnya. Selanjutnya, kandang-kandang itu diisi dengan hewan rubah perak yang masih ganas dan liar yang ia tangkap di hutan. Oke, sekarang kita kembali ke sejenius non polos Ludmilla. Sebenernya, pekerjaan yang diberikan oleh Dimitri kepada Ludmilla sendiri dapat dikatakan cukup berbahaya, karena ia harus memasukkan tangannya sendiri ke dalam kandang. Wah, kalau ini sih emang bahaya ya, bukan cukup lagi. Dimitri nggak mau pakai tangannya sendiri, tapi pakai tangan orang lain. Tapi tentunya Ludmilla sendiri juga menggunakan perlengkapan yang aman, supaya nggak terluka ketika tangannya dimasukin ke dalam kandang atau digigit oleh kawanan rubah perak. Hal itu bertujuan untuk melihat bagaimana reaksi dari perilaku rubah perak itu. Apakah rubah itu mulai agresif, serta bersiap menerkam? Atau hanya berperilaku biasa aja? Proses ini dilakukan berulang kali dengan harapan dapat merubah perilaku dari kelompok rubah perak yang masih agresif. Selain difasilitasi perlengkapan perlindungan oleh Dimitri, Ludmilla hanya diberikan buku bacaan tentang perilaku dari rubah perak. Kayaknya kurang worth it nggak sih? Minimal lah ada asuransinya. Ya, kalau ada apa-apa sama tangannya Ludmilla, kalau digigit rubah itu. Dengan fasilitas yang diberikan oleh Dimitri, tentunya masih belum bisa menghilangkan ketakutan dari Ludmilla sendiri kalau terjadi kejadian seekor rubah secara agresif menerkamnya. Tapi Ludmilla memutuskan untuk menerima proyek dari Dimitri itu dengan segala konsekuensinya. Setelah beberapa bulan berlalu setelah Ludmilla mulai pekerjaannya, mulai muncul nih kawanan rubah yang berperilaku biasa aja ketika Ludmilla memasukkan tangannya ke dalam kandang. Ludmilla pun mulai memisahkan rubah yang memiliki sifat agresif yang masih tinggi dan memilih rubah yang berperilaku biasa aja. Dan setelah dipisahkan oleh Dimitri, pekerjaan Ludmilla mulai ditambahkan. Ya gini deh resiko dari orang yang bisa segalanya. Udah kelar satu, eh malah ditambah lagi. Nah, pekerjaan itu Ludmilla harus merawat dan membantu rubah yang sudah berperilaku biasa aja untuk berkembang biak sebanyak mungkin. Hal ini pun berlangsung sangat lama hingga pada tahun 1964 di mana para kawanan rubah perak yang sudah merasa biasa aja kepada Ludmilla telah berkembang biak cukup banyak hingga mencapai generasi yang keempat. Pada generasi ini, setelah melewati masa di mana tangannya bisa menjadi mangsa yang empuk bagi para kawanan rubah perak, akhirnya Ludmilla mendapatkan seekor rubah perak pertama yang menghibaskan ekor kepadanya. Hal ini tentunya memberikan semangat dong kepada Ludmilla dan timnya untuk melanjutkan penelitian. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, mereka berusaha untuk mengurangi kontak dengan para kawanan rubah lain demi mendapatkan hasil natural dari seleksi alam. Singkat cerita, setelah beberapa generasi mengalami perkembang biakan, jumlah dari rubah perak yang menghibaskan ekornya jadi semakin banyak. Bahkan rubah-rubah itu juga lebih suka meminta perhatian dan mengajak bermain melayaknya seekor anjing peliharaan. Ludmilla pun mulai tertarik untuk mengamati lebih detail kepada rubah-rubah yang sudah lama itu. Mereka pun menemukan hal yang menarik, yaitu terjadi perubahan fisik secara genetika yang tampak dari sebelumnya merupakan hewan ganas sampai berubah perilakunya. Seperti telinganya mulai terpulai, ekornya melakung, rambutnya muncul bintik-bintik, moncong yang mulai memendek, struktur tulang yang mulai mengecil, bahkan teman yang lebih mengejutkannya lagi adalah para rubah itu mulai menggonggong layaknya anjing dan mulai menanggapi jika namanya dipanggil. Singkat cerita, penelitian Dimitri berhasil mengeluarkan hasil, ya walaupun sebenarnya yang banyak bekerja itu Ludmilla-nya ya. Hasil dari percobaan ini pun membawa nama Dimitri dikenal oleh para ahli biologi di seluruh dunia. Puncaknya pada tahun 1978. Ketika teori evolusi telah diterima oleh banyak orang di dunia dan tidak lagi dianggap siasat kapitalis oleh golongan komunis Rusia, Dimitri berhasil membuat Moskow menjadi tuan rumah dalam Kongres Genetika Internasional dengan 6.000 orang pakar ahli dan orang penting lainnya di seluruh dunia sebagai peserta. Dimitri juga menjadi pembicara utama dan tentunya menjadi pusat perhatian dari seluruh peserta. Ketika dia mengajak beberapa rubah perak hasil percobaannya yang telah memiliki perilaku keramahan. Singkat cerita, nama Dimitri menjadi sorotan dunia pada saat itu. Dari sini, kita bisa belajar kalau keberhasilan seseorang pasti nggak lepas dari pegawainya yang membantu dia seperti Ludmilla yang memasukkan tangannya ke dalam kandang rubah perak. Menuju bagian akhir dari sesi presentasi Dimitri dalam Kongres tentang percobaan rubah perak yang menjadi ramah, dia melontarkan sebuah hipotesis yang membuat banyak peneliti mulai berfitur kembali teori tentang evolusi manusia yang sudah ada. Dia berkata bahwa perubahan rubah perak dari perilaku seekor predator menjadi perilaku hewan peliharaan yang jinek dan ramah disebabkan oleh menurunnya hormon stres dan disertai dengan meningkatnya serotonin atau hormon bahagia dan oksitosin sebagai hormon cinta. Rubah perak yang menjadi jinek juga memiliki tingkat perkembang biakan dan bertumbuhan yang lebih tinggi daripada rubah liar. Hal menarik lainnya, ternyata rubah perak yang sudah berlaku ramah cenderung mengalami peningkatan kecerdasan daripada rubah predator yang masih liar. Tapi Dimitri menambahkan dengan berhipotesa jika teori yang dirumuskan seharusnya juga berlaku kepada manusia. Kalau menurut kalian, gimana nih hipotesis dari Dimitri ini? Nah, pernyataan Dimitri ini mengundang kontroversial karena dari pernyataan itu sangat berlawanan dengan teori-teori tentang evolusi sebelumnya yang menyatakan kalau manusia berhasil menaklukkan dunia dengan sifat keburukannya. Pernyataan bersejarah dari Dimitri ini merubah arah pandangan dari para peneliti tentang proses evolusi manusia. Tapi hal itu masih belum dapat dipastikan kebenarannya karena pada masa itu, bukti dan sampel tengkorak manusia pada masa lalu masih terbilang sedikit. Seharusnya bila hipotesis dari Dimitri ini benar bahwa manusia berhasil menominasi dunia dengan menggunakan keramahan, seharusnya fisik dan berlaku manusia juga mengalami perubahan selama berjalannya waktu berubah secara signifikan. Untuk menemukan jawaban dari pernyataan itu, kita membutuhkan banyak temuan arkeologi tengkorak manusia dari berbagai zaman secara kronologis. Walaupun masih banyak sisi kelemahan pada hipotesa Dimitri, terdapat satu hal yang memperkuat hipotesanya, yaitu jika merujuk kepada percobaan rubahnya yang berevolusi menjadi semakin ramah. Itu ternyata berpotensi loh meningkatkan jumlah keturunannya. Hal itu bila dilihat selama periode panjang dari kehidupan manusia, bukankah sudah terbukti kalau manusia mendapatkan keturunan yang paling banyak di dunia ini, di mana hal itu merupakan hasil dari terwujudnya kedamaian yang dirumuskan oleh manusia-manusia ramah. Barulah memasuki abad ke-21, perkembangan dari ilmu arkeologi membawa manusia berhasil menemukan banyak tinggalan dari bidang arkeologi. Pada tahun 2014, terdapat kelompok dalam satu tim dari Amerika yang melakukan riset untuk mengamati tengkorak manusia dari berbagai zaman selama 20 ribu tahun terakhir. Dari pengamatan yang dilakukan, mereka bisa melihat satu pola yang sama. Perubahan tengkorak manusia dari berbagai zaman secara kronologis menunjukkan bahwa wajah dan tubuh berevolusi menjadi semakin lembut, lebih muda, dan feminin. Pada bagian otak mengecil sekitar 10%, serta gigi dan rahang mengecil menyerupai gigi anak. Lebih detailnya lagi, ternyata terjadi percepatan berubahan fisik secara signifikan dalam satu periode waktu, yaitu ketika memasuki masa di mana menghilangnya salah satu spesies manusia prasejarah, yaitu Neandertal, dan hanya menyesalkan Homo sapiens sebagai satu-satunya spesies manusia yang masih bertahan hidup di bumi. Masa ini juga merupakan era di mana awal dari teknologi dimulai dengan ditandai banyak permunculan ciptaan baru. Seperti alat pengasah pisau, tali pancing, kanul, lukisan gua, hingga busur panah. Masa inilah, menurut para pakar ahli dan peneliti sejarah, menyebut era itu dengan sebutan masa kebangkitan Homo papi. Menurut sejarawan Rutger-Brickman, hal ini telah membuktikan kalau hipotesa dari Dimitri telah dinyatakan memiliki bukti yang cukup kuat. Akan tetapi, pola dari proses evolusi yang diamati sangat membingungkan, karena hasil dari proses evolusi menunjukkan bahwa manusia menjadi semakin lemah dan rentan, serta terjadi proses pengecelaan otak di tengah era dunia menjadi semakin kompleks akibat pertumbuhan kebutuhan. Nah, ini jadi pertanyaan. Gimana caranya Homo papi bisa mendominasi dunia? Apakah caranya sama dengan yang telah diutarakan oleh Dimitri, yaitu dengan menggunakan pertamahan? Teori yang sedang populer terkait gimana Homo papi dapat menguasai dunia, yaitu dengan cara mereka melakukan pembantaian terhadap spesies Homo lainnya. Akan tetapi, para peneliti evolusi manusia masih ragu dengan teori pembantaian ini karena masih belum ditemukannya bukti yang cukup kuat. Oleh sebab itu, Brian Herr dalam karyanya yang berjudul kelangsungan hidup yang paling ramah Homo sapiens berevolusi melalui seleksi untuk prososialitas. Dia tidak terima dengan hasil percobaan dari tes perlombaan kecerdasan antara balita manusia, simpanse, dan orangutan yang sudah sebelumnya dimenangkan oleh simpanse. Percobaan ini tidak menggunakan tes kognitif untuk membandingkan kecerdasan, melainkan melakukan uji terhadap kemampuan pembelajaran sosial mereka. Akhirnya, manusia bisa memenangkan perlombaan dari percobaan itu di mana kubu manusia mendapatkan nilai seratus, sedangkan simpanse dan orangutan lainnya mendapatkan nilai nol. Ternyata, manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk belajar dalam hal menjalin kerjasama, bermain bersama, dan kepedulian kepada sesama yang sangat tinggi. Sedangkan simpanse adalah makhluk yang sangat teritorial. Gimana menurut kalian? Manusia menguasai dunia dengan kerjasama dan keramahan? Seperti yang sudah kita bahas di awal, berbeda dengan primata atau hewan lainnya. Bila kita membayangkan terdapat ribuan hewan atau primata dalam suatu hutan atau pulau, mereka akan berperang untuk merebutkan wilayah kekuasaan dan makanan. Berbeda dengan manusia, di mana ribuan manusia dilepaskan untuk hidup di suatu hutan atau pulau, mereka akan membangun suatu pradabat. Perbedaan yang sangat mendasar, tapi cukup memberikan hasil yang besar, yaitu kemampuan hewan dalam melakukan kerjasama sangat terbatas dalam jumlah kecil, manusia dapat bekerjasama dalam jumlah tanpa batas secara fleksibel. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah benar homo papi menaklukkan dunia dengan cara menghabisi spesies semua lainnya? Teori ini memang cukup masuk akal, tapi belum ada bukti konkret dari arkeologi yang dapat menjelaskan terjadinya peristiwa pembantaian. Merujuk pada pembahasan sebelumnya, teori yang lebih mudah diterima ialah homo papi berhasil mengalami proses evolusi dalam bertahan hidup menghadapi cuaca ekstrim, khususnya pada masa zamanis terakhir dengan cara menggunakan keramahan untuk melakukan kerjasama. Berbeda dengan spesies semua lainnya seperti Neanderthal, yang belum mengalami proses evolusi penjinakan dirinya sendiri, sehingga keramahan dan kemampuan kerjasama sosial dalam setiap individunya tidak terbentuk. Hal inilah yang membuat spesies Neanderthal dan spesies semua lainnya mengalami kepunahan. Bila kita lihat pada masa sekarang, hal yang telah kita bahas memang terbukti bahwa manusia didesain untuk menjadi makhluk sosial. Manusia modern bila dalam kondisi kesendirian bisa menyebabkan sebuah penyakit. Penelitian modern membuktikan bahwa jika kebutuhan sosial manusia tidak tercukupi, dapat menyebabkan risiko penyakit setara dengan merokok 15 batang dalam sehari. Wow, gila guys, bahaya juga ya kalau kita sendiri ternyata. Dan sejarah membuktikan, keberhasilan manusia dalam membangun sebuah peradaban maju merupakan hasil dari kerjasama dari seluruh umat manusia. Bahkan di era sekarang, setelah manusia berhasil memaklukkan dunia, manusia memiliki tujuan-tujuan baru yang mungkin tidak bisa diwujudkan oleh makhluk hidup lainnya di muka bumi, yaitu menjajah planet Mars. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pendapat lain? Coba kasih pendapat atau teori konspirasi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar kita bisa terus semangat untuk berkarya dalam menyusun cerita-cerita lainnya tentang manusia di masa lalu. Nantikan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.